Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak anda yang solih dan solihah? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki tema 3 Subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan Pembelajaran 3 Anak-anak yang solih dan solihah Merawat tumbuhan dan hewan juga termasuk perilaku cinta lingkungan Apakah kalian sudah merawat hewan dan tumbuhan di sekitar kalian? Sudah beberapa bulan ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang Apalagi jika lahan itu kotor Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita Misalnya, tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka Sekarang, ibu akan menjelaskan satu persatu tanaman obat Yang pertama, kencur Ini adalah gambar kencur Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat Kencur sangat mudah untuk ditanam Dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah Dan cukup terkena sinar matahari Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit Yang kedua, ada kunyit Ini adalah kunyit Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan Kunyit diakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita Jahe merupakan salah satu rempah penting Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang Jahe memiliki banyak manfaat antara lain bumbu masak Pemberi aroma dan rasa pada makanan Dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional Mari kita simak cerita petualangan berikut Merawat tumbuhan dan hewan Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat Di antaranya lengkuas, hidah buaya, dan siri Di sana juga ada hewan ternak Yaitu sapi, gerbau, kambing, ayam, dan bebek Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan Banyak sekali informasi yang Siti dapatkan dari Pak Jajak Ketika kita ingin mendapatkan informasi, salah satunya kita harus melakukan wawancara Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab kepada seseorang atau kelompok untuk mengetahui informasi lebih dalam Cara membuat daftar pertanyaan wawancara Pertama, menentukan tema atau topik wawancara Dua, memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya Tiga, menyusun pertanyaan wawancara Perhatikan gambar berikut Kita akan menentukan tema dari gambar tersebut Yaitu, memelihara hewan ternak Kemudian, kita akan membuat daftar pertanyaan Pertama, kita membuat dari kata apa Kata apa biasanya berfungsi menanyakan sebuah peristiwa Apa hewan yang Bapak pelihara? Dua, berapa Berfungsi menanyakan jumlah Berapa banyak hewan yang Bapak pelihara? Tiga, siapa Banyaknya menanyakan pelaku atau orang Siapa yang memberi makan hewan ternak Bapak? Di mana? Di mana berfungsi menanyakan tempat Di mana Bapak membeli makan hewan ternak? Kapan? Berfungsi menanyakan waktu Kapan Bapak membeli makan hewan ternak? Mengapa? Berfungsi menanyakan sebab Mengapa kandang hewan ternak harus dibersihkan? Bagaimana berfungsi menanyakan suatu keadaan? Bagaimana cara perawatan hewan ternak? Ananda yang soli dan soliha Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini Setiap makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lainnya Misalnya saja hubungan manusia, tumbuhan, dan hewan Apabila terdapat salah satu makhluk hidup yang hilang Maka akan terjadi kerusakan Salah satu cara menjaga agar kehidupan berjalan Sebagai mana mestinya Agar lestari lingkungannya Yang perlu dilakukan manusia adalah dengan cara mencintai tumbuhan dan hewan Demikian pembelajaran pada hari ini Ibu ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!